Ya, selamat datang kembali bersama kami di Pontianak Sport Channel. Berikut merupakan jadwal Timnas U19 vs Timnas Korea Selatan di laga ketiga Seoul RU's Cup tahun 2024. Dilengkapi dengan 4 laga terakhir Timnas Indonesia, kemudian 4 laga terakhir Timnas Korea Selatan, lalu kemudian dilengkapi juga dengan head-to-head atau rekor pertemuan antara Timnas Indonesia vs Timnas Korea Selatan. Ya, yang pertama mari kita melihat daftar 4 laga terakhir Timnas U19 Indonesia sebelum menghadapi Timnas Korea Selatan. Di pertemuan pertama, Timnas Indonesia pernah mengalahkan Timnas Malaysia dengan skor 1-0 pada ajang ASEAN Cup U19 pada tanggal 27 Juli 2024. Di pertemuan kedua, Timnas Indonesia pernah mengalahkan Timnas Thailand dengan skor 1-0 pada ajang ASEAN Cup U19 pada tanggal 29 Juli 2024. Kemudian di laga ketiga, Timnas Indonesia pernah mengalahkan Timnas Argentina dengan skor 2-1 pada ajang Seoul RU's Cup 28 Agustus 2024. Kemudian di laga keempat, Timnas Indonesia harus menyerah dengan skor 0-2 atas Timnas Thailand pada ajang Seoul RU's Cup 30 Agustus 2024. Oke selanjutnya, berikut ini merupakan daftar 4 laga terakhir Timnas Korea Selatan sebelum menghadapi Timnas U19 Indonesia. Di laga pertama, Timnas Korea Selatan pernah ditahan imbang oleh Timnas Uzbekistan dengan skor 1-1 pada laga uji coba pada tanggal 4 Juni 2024. Kemudian di laga kedua, Timnas Korea Selatan pernah mengalahkan Timnas Vietnam dengan skor 1-0 pada laga uji coba pada tanggal 8 Juni 2024. Kemudian di laga ketiga, Timnas Korea Selatan harus menyerah dengan skor 0-2 atas Timnas China pada laga uji coba. Pada tanggal 10 Juni 2024, kemudian di laga keempat, Timnas Korea Selatan berhasil mengalahkan Timnas Thailand dengan skor 0-1 pada ajang Seoul RU's Cup tahun 2024 kemarin. Oke selanjutnya, berikut ini adalah head-to-head atau rekor pertemuan terakhir antara Timnas U19 Korea Selatan versus Timnas Indonesia. Di pertemuan pertama, Timnas Indonesia pernah mengalahkan Timnas Korea Selatan dengan skor 3-2 pada ajang kualifikasi Piala Asia U19 pada tanggal 12 Oktober 2013. Kemudian di pertemuan kedua, Timnas Indonesia harus menyerah dengan skor 0-4 atas Timnas Korea Selatan pada ajang kualifikasi Piala Asia U19 pada tanggal 11 November tahun 2017. Kemudian di pertemuan ketiga, Timnas Indonesia harus menyerah dengan skor 1-5 atas Timnas Korea Selatan pada laga uji coba pada tanggal 29 Maret tahun 2023 kemarin. Ya, kemudian ini adalah perbandingan ranking FIFA antara Timnas Indonesia versus Timnas Korea Selatan. Yang pertama, Timnas Korea Selatan saat ini menduduki peringkat ketiga di zona Asia, kemudian diperingkat ke 23 untuk zona dunia dengan torehan 1.572 poin. Sedangkan Timnas Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-23 untuk zona Asia, diperingkat ke-133 zona dunia dengan torehan 1.108 poin. Ya, kemudian ini adalah jadwal ketiga Timnas U19 Indonesia di ajang Seoul Air Youth Cup tahun 2024. Pertandingan ketiga Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Korea Selatan pada pukul 17.30 hari Minggu 1 September 2024 dan akan disiarkan secara langsung di stasiun TV lokal yaitu Indosiar. Terima kasih telah menonton!